selamat menikmati kegiatan masak aku dan ini rencananya aku pengen buat perkedel gitu aku seneng banget tuh perkedel ya mam apalagi perkedelnya AW aku suka pesen perkedel sama sopnya itu enak banget tapi aku gak bisa niru rasa perkedelnya sama kayak di AW jadi ini yang sederhana aja tapi enak gitu dan kentangnya nah ini aku potong-potong biar pas direbus itu cepet mateng nah ini aku cuci aku lebih memilih direbus daripada digoreng karena rasanya akan beda dan ini aku rebusnya pake panci yang udah lama banget kayaknya udah 7 tahun gitu dan dulu itu gagangnya kayu dan patah jadinya tapi masih aku pake pake gitu karena masih bagus nah sambil nunggu kentang direbus aku mau ngeblender dulu ini untuk bumbu dasar merah aku dan ini udah selesai andaikan kerjaan kita semudah itu ya mam nah ini kentangnya aku angkat dan aku tiriskan bikin perkedel itu kalau digoreng sama direbus kentangnya itu akan beda rasanya kalau direbus itu lebih lembut dan lebih enak tapi ini menurut aku nah ini aku mau tumis si bumbu dasar merahnya tapi belum aku kasih minyak ya nanti kalau setelah airnya kering karena ini aku ngeblendernya pake air baru nanti aku kasih minyak nah ini aku ulek si kentangnya aku lebih seneng diulek seperti ini biasanya kan ada yang dilembutin pake garpu tapi aku lebih lebih enak di seperti ini gitu jadinya kentangnya bener-bener halus nah ini udah selesai aku ulek si kentangnya nanti tinggal aku kasih bumbu nah ini aku tutup ternyata lebih enak ditutup seperti ini dan aku pake saus pan ini biar gak apa ya gak loncat-loncat gitu si bumbunya kan itu bikin dapur kotor dan itu bikin aku males banget tapi dengan cara seperti ini ternyata si bumbunya itu gak gak loncat-loncat gitu ya mam nah ini aku iris-iris untuk si perkedelnya aku kasih daun seledri sama daun bawang aja untuk bumbunya aku kasih lada sedikit terus aku kasih masako sama garam aja nanti aku kasih telur nah ini aku kasih telur satu tapi karena di rumah lagi ada sisa telur putih gitu bekas aku buat donat jadi aku pake ini kayaknya kalau gak salah ada bekas tiga butir jadi aku pake setengahnya dan ini udah selesai tinggal aku goreng aja dan ini si bumbu dasar merahnya pun udah mateng udah kering tadi udah aku kasih minyak sama garam juga nah ini kan aku udah kebingungan masak sayur itu yaudah jadinya aku masak tumis labu sama sayur sih sayur labu sama wortel ini aku irisin bawang merah bawang putih aja dan aku kasih lada nanti kalau misalnya udah mateng aku kasih irisan daun bawang sama seledri jadi kayak sup gitu ya mam tapi ini rasanya enak banget aku suka nah ini aku pindahin ke kompor sebelah karena aku mau ngegoreng perkedelnya di kompor sebelah sini ya mam karena biar lebih gampang aja nah ini aku ngegorengnya nyeteknya itu aku pakai 2 sendok aja seperti ini gorengnya jangan pakai api besar dan si minyaknya jangan terlalu panas pas masukin supaya gak angus nasi sayur labu sama wortelnya aku kasih lada sama penyedap aja sab Michelle goreng selamat menikmati dan ini si perkedelnya udah mateng kuning cantik banget ya mam ini tuh enak banget lembut gitu rasanya ini karena aku buat sendiri jadi untuk 2x5 kan udah cukup 6 nah seperti ini cantik banget warnanya dan ini bumbu dasar merahnya pun udah aku tuang ke wadah plastik tinggal aku taruh di chiller dan untuk sayurnya pun udah mateng aku kasih daun bawang sama seledri Alhamdulillah ya mam untuk rejeki kita hari ini sampai disini video dari aku terima kasih yang sudah menonton Assalamualaikum